Refleksi dan penyesuaian adalah proses penting dalam pengembangan pribadi dan profesional, serta dalam mencapai efektivitas dalam tindakan dan keputusan. Refleksi memungkinkan kita untuk mengevaluasi pengalaman, kesuksesan, atau kesalahan, sedangkan penyesuaian adalah tindakan yang diambil berdasarkan refleksi tersebut untuk memperbaiki atau mengoptimalkan hasil di masa depan. Berikut adalah gambaran lebih detail mengenai refleksi dan penyesuaian, serta cara menerapkannya secara efektif. Satu, refleksi, menilai pengalaman. Tujuan, refleksi bertujuan untuk memeriksa apa yang telah dilakukan, memahami dampak dari tindakan atau keputusan, dan mengevaluasi hasil yang dicapai. Ini melibatkan introspeksi serta analisis dari sudut pandang objektif. Contoh, setelah menyelesaikan sebuah proyek kerja, Anda dapat merenungkan apa yang berjalan dengan baik, apa yang tidak, dan mengapa hasilnya sesuai atau tidak sesuai dengan harapan. Keuntungan, membantu memahami pola-pola perilaku, mendeteksi kesalahan, dan menemukan area yang perlu ditingkatkan. Refleksi juga mendorong pembelajaran yang lebih mendalam dari pengalaman. Teknik refleksi, jurnal reflektif, menulis secara teratur tentang pengalaman, perasaan, dan pembelajaran dari situasi tertentu. Pertanyaan reflektif, mengajukan pertanyaan seperti, apa yang berjalan dengan baik? Apa yang bisa saya lakukan lebih baik? Atau bagaimana saya bisa menghadapi situasi ini dengan cara yang berbeda di masa depan? Umpan balik eksternal, meminta pandangan atau saran dari kolega, mentor, atau teman tentang bagaimana cara Anda menangani situasi tertentu. Dua, penyesuaian, mengambil tindakan untuk perbaikan. Tujuan, berdasarkan hasil refleksi, penyesuaian melibatkan tindak konkret yang diambil untuk meningkatkan kinerja, perilaku, atau strategi di masa depan. Contoh, setelah merefleksikan sebuah presentasi yang tidak berjalan dengan baik, penyesuaian mungkin melibatkan latihan lebih lanjut, memperbaiki struktur presentasi, atau mengembangkan cara baru untuk berinteraksi dengan audiens. Keuntungan, penyesuaian memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Dan memperbaiki kemampuan untuk mengatasi tantangan di masa depan dengan lebih baik. Ini juga menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan. Teknik penyesuaian Perencanaan aksi Menyusun rencana spesifik untuk mengubah atau memperbaiki aspek yang ditemukan melalui refleksi. Misalnya, jika merasa kurang terorganisir, Anda dapat memutuskan untuk menggunakan alat manajemen waktu atau menetapkan rutinitas baru. Pembelajaran berkelanjutan Mengambil langkah untuk memperoleh keterampilan baru atau meningkatkan pengetahuan di area yang dianggap lemah berdasarkan refleksi. Ini bisa melalui kursus, buku, atau mentor. Umpan balik berkala Melibatkan diri dalam umpan balik berkelanjutan dari rekan kerja atau atasan untuk mengevaluasi apakah penyesuaian yang dilakukan efektif. TIKTI Hubungan antara refleksi dan penyesuaian Refleksi dan penyesuaian saling berhubungan erat. Setelah merefleksikan tindakan atau keputusan, langkah berikutnya adalah membuat penyesuaian yang diperlukan. Setiap penyesuaian yang dilakukan memberikan bahan baru untuk refleksi di masa depan, menciptakan siklus pembelajaran dan peningkatan terus-menerus. Contoh siklus refleksi dan penyesuaian Satu, tindakan keputusan Melakukan presentasi di depan klien Dua, mengevaluasi apakah presentasi tersebut efektif, bagaimana reaksi audiens, dan apakah tujuan tercapai. TIK, penyesuaian Berdasarkan refleksi, memutuskan untuk memperbaiki visualisasi data dalam slide atau melatih keterampilan berbicara di depan umum. Pengulangan Setelah presentasi berikutnya, refleksi lagi untuk mengevaluasi apakah penyesuaian tersebut meningkatkan hasil. Kapan dan mengapa refleksi dan penyesuaian diperlukan Setelah proyek besar atau keputusan penting Menggunakan refleksi setelah proyek besar membantu mengevaluasi apakah tujuan tercapai dan apa yang dapat diperbaiki. Setelah menghadapi kegagalan atau kesulitan Refleksi setelah kegagalan dapat membantu mengidentifikasi apa yang salah dan bagaimana menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Sebagai bagian dari perbaikan diri yang berkelanjutan Dalam kehidupan pribadi dan profesional, refleksi dan penyesuaian adalah bagian integral dari pembelajaran terus-menerus dan perkembangan diri. Manfaat refleksi dan penyesuaian Peningkatan kinerja Dengan secara aktif menilai dan memperbaiki tindakan Anda, kualitas pekerjaan atau keputusan akan meningkat dari waktu ke waktu. Keseimbangan emosional Refleksi membantu mengurangi stres dan kegelisahan dengan memungkinkan Anda untuk mengatasi masalah dan tantangan dengan cara yang lebih tenang dan bijaksana. Pembelajaran berkelanjutan Mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan di mana kesalahan dilihat sebagai peluang untuk belajar daripada kegagalan. Fleksibilitas dan adaptasi Kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru atau hasil yang tidak terduga melalui penyesuaian yang tepat membantu dalam menghadapi perubahan dengan lebih efektif. Tantangan dalam refleksi dan penyesuaian Subjektivitas Kadang sulit untuk benar-benar objektif saat melakukan refleksi, terutama jika melibatkan emosi atau kegagalan besar. Umpan balik dari pihak ketiga dapat membantu memberikan perspektif yang lebih objektif. Resistensi terhadap perubahan Beberapa orang mungkin merasa enggan untuk membuat penyesuaian karena takut keluar dari zona nyaman atau merasa bahwa perubahan tidak diperlukan. Kurangnya waktu Dalam dunia yang sibuk, meluangkan waktu untuk refleksi seringkali diabaikan. Namun, ini adalah bagian penting dari proses perbaikan yang berkelanjutan. Kesimpulan Refleksi dan penyesuaian adalah proses yang sangat penting untuk pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan. Dengan secara aktif merefleksikan pengalaman masa lalu dan membuat penyesuaian yang relevan, kita dapat terus meningkatkan kualitas kerja, menghindari kesalahan yang sama, dan merespons perubahan dengan lebih baik. Ini tidak hanya meningkatkan efektivitas dalam pekerjaan, Terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat.